Assalamualaikum bertemu kembali dengan teman-temanku semua untuk saat ini kita berada di daerah ataupun jalan lintas Sikirok Padang Sidimpuan tepatnya di daerah dekat Simpang Balap Kanah Lomak disini kita melihat ada satu unit truk gandeng yang mengalami kecelakaan dan truk gandeng ini mengalami remblong sehingga terjun ke dalam jurang yang berada di pinggir jalan ini pada kejadian ini tidak ada korban jiwa disini kita tadi sempat berbincang-bincang dengan salah satu sopir yang ikut serta di dalam truk gandeng ini pada saat kejadian bisa sedikit diceritakan Pak bagaimana kronologi kejadiannya Pak itu remblong dari atas sudah jadi kejadiannya itu remblong dari atas jadi tak bisa ditendalikan meluncurlah dari atas ke bawah itu sudah dibekuasi ganti pos neleng, rem TL, rem parkir, pos neleng, ganti pos neleng 2 tetap jalan jadi kalau Pak Suparman sebagai sopir 2 pas yang bawa kejadian sopir 1 nama bapak tersebut Pak Antoni jadi kondisinya Pak Antoni saat kejadian bagaimana Pak saat kejadian dia masih ingat apa-apa lah masih biasa lah tiba-tiba depan ada water antri curaman juga tebak dalam jadi itulah tak terkendalikan lagi itu dibawa masukkan ke belakangan langsung dia melumpah jadi untuk hari ini kondisinya bapak itu gimana Pak? sudah mendingan Pak karena kaki tegir luka sedikit saja luka sedikit ya Pak terima kasih Pak ya telah memberikan sedikit informasi tentang kejadian yang di batuk bola ini ya Pak dan disini kita juga telah melihat ada beberapa kren yang diperbantukan untuk menarik truk gandeng yang jatuh ke dalam jurang ini saat ini proses evakuasi dari truk yang terjatuh ke dalam jurang ini akan dilakukan disini kita melihat para kru dari kren ini telah bersiap-siap untuk melakukan evakuasi dari truk ini selamat menikmati 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 selamat menikmati